selamat menikmati pada video kali ini kita akan mengunjungi salah satu penjual bunga yang ada di PPJ pengen tau bagaimana keseruan saya untuk melihat koleksinya jangan lupa teman-teman di subscribe dan di like dulu video saya sebelum kita menonton video ini oke, 1, 2, 3, oke kita lanjut oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada di PPJ dan sementara ya di dalam PPJ itu saya ketemu dengan penjual anggrek dan salah satu jenis anggreknya itu juga ada anggrek terbesar di dunia yaitu adalah anggrek tubuh kita coba lihat ya, coba jalan-jalan ke sini oh iya ini dia ini anggrek tubuh ya? iya, dari Kalimantan ha? dari Kalimantan atau Sulawesi ini? Kalimantan oh Kalimantan punya kemana seharian bunganya wangi kalau kena matahari iya, ini anggrek grammatophilum 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 spesiosum ya? oh dari Kalimantan dia spesiesnya iya, dari Kalimantan bunganya harum dia? iya wangi tapi kalau kena matahari oh kalau kena matahari oh iya ini mulanya awet tahan 3 bulanan tahan berapa? 3 bulan semenjak mulai dari muncul kenopnya? iya, dari bawah sampai nanti 3 bulan lebih 3 bulan lebih? bukan 6 bulan? 3 bulan 3 bulan tapi memang dia anggreknya hanya sebegini saja ya tingginya ya? enggak, bisa sampai 7 meter 7 meter tingginya ya? iya bisa sampai tinggi 7 meter boleh, coba kan? kayak Sulawesi? ini yang besar lagi iya semangannya bisa tinggi sampai 7 meter 7 meter? ini kayak Sulawesi, saya lihat ya? Kalimantan boleh Kalimantan ya? oh ini Kalimantan seluruh orangnya ini Kalimantan yang penting ini namanya grammatophilum ya? iya boleh, iya masih penuh dia ini lokasinya ada di PVJ ini teman-teman berapaan ini biasanya? ini 8 juta oh 8 ya? iya oh mahal banget dijualkannya ada yang 2 juta juga itu dari jenis apa dia? sama 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 dari Kalimantan tapi dia masih kecil gitu pohonnya ada 4 bunganya ada 3 tangkai ini pohonnya udah banyak ada sebaru juga oh gitu oh ini pohonnya ada 4 sama ada bunganya 3 tangkai oh bunganya 3 tangkai boleh oh mantap juga ya ini ada sertitikatnya tuh bagaimana? sertitikat oh iya gak apa-apa saya juga punya sih di rumah ini cuman satunya dari Sulawesi satunya dari Sumatera cuman kalau dari Kalimantan baru lihat juga ini baru tahu kalau ini dari Kalimantan ini dari Papua juga di atas oh dari Papua ada kalau yang dari Papua berapaan? yang dari Papua sekitar Papua ada Papua ya selamat ya Papua dari Papua ya iya sebenarnya mirip-mirip ini Pak mirip ya Pak mau ada cuman belum berbunga oh belum berbunga iya nanya harga saja ya berapaan kira-kira ya 2 jutaan sekitar 2 jutaan oh yang dari Papua Pak tinggal di mana Pak? saya dari Sulawesi Sulawesi ya iya ini yang Kalimantan baru-baru bisa dikirim ke sana Pak di Managunya atau di Masar-Nya? saya di Mamasa Mamasa aja iya sering terima kiriman dari Jawa gak? sering lewat Tiki lewat Kret lewat Alam Tiki-Tiki kirim ke sana saya punya ini yang 2,5 juta oh gitu ya sudah berbunga sudah berbunga juga bagus koleksi tapi mirip Sulawesi ini ya ini bukan ini yang Kalimantan Kalimantan ya yang Kalimantan yang sudah berbungain juga Kalimantan jadi batangnya 4 tanah bohnya 3 kalau dia punya koleksi Sulawesi gak bagus iya saya kebetulan koleksi dari semua ada Jawa Barat? belum Jawa Barat sih baru baru Sumatera Sumatera sama Sulawesi iya kalau Sumatera dan dia kayaknya bentol-bentolnya lebih kecil dia kayak gini ya coklatnya kan Kalimantan Kalimantan juga bagus iya jadi ini 4 tangkai batangnya talon buhnya 3 1 2 yang 1 kesembuji di belakang talon buhnya sekarang gini nih jangan terusin sampai lebaran beres baru beres ini kan sekarang 18 Februari ini sampai 18 April berarti lebaran kan 10 April jadi setelah lebaran kalau ini lebih lama lagi baru segini nih tangkai buhnya bisa sampai 6 bulan ya kayaknya itu ya 3-4 bulan ya 3 bulan ini dikirim dari saya cuma 2.500.000 tinggal lokok sekirinnya tinggi ini mil atau kalau mau yang rumputnya besar yang ini rumputnya besar yang nah ini rumput besar 14 batang tapi bunganya cuma 1 bunganya cuma 1 speknya speknya talon buhnya cuma 1 tapi batangnya 14 14 oh banyak ya ini cuma 3,5 juta ini bergaji jadi 2 harus ruang terbuka sih kalau ini iya panas jadian ya tapi saya dulu saya belajar ini sudah 2 bulan tapi ada dokter bilang kamu belajar gue wijai gusuma bagus kan wijai gusuma oh wijai gusuma fotonya nih wijai gusuma oh ini jadi wijai gusuma jangan yang putih yang putih yang putih nilainya karena semua orang gue bagus tapi kalau semua orang punya jadi kesannya jadi mudah seperti ini ini foto ini foto ini mau mekar saya video ini ini poin yang sama ini yang mekar kemarin ini yang mekar kemarin ini ini knopnya 2 yang belum mekar ini 1, 2 ini yang belum mekar ada 1 lagi 1 knop di sini bagus juga bunganya ini ini bagus ini saya kira buah naga ini ini bukan wijai gusuma ini ini kenapa kita mudah distan potong oh cuman itu saja dia sudah bisa tubuh ya jadi tubuh yang satu bahwa saya punya ratusan pot eh serius tubuhnya di stek bawah ini batang 10 cm potong 10 cm tanam sudah jadi segede ini oh gitu ya ini gini juga gak harus bisa siapung gak pak kalau sudah ada titik putihnya nih jantian mana yang keluar yang jadi bunga duluan itu titik putih ini jadi dia berdua sepanjang tahun itu cuma 1,7 1,7 real pohunya ini ini pohunya yang sama ini kan bunganya kemarin makanya harum dia ini oh gak harum tapi dia tahun lama tahun lama ya wanginya tipis ini ini bunga ini ini bunga ini lalu ini ini yang 2 penop belum mengkat 2 penop ini 1,2 oh ada 1 penop ini yang belum mengkat ini paling bangga sepanjang tahun berbunga kalau ini kan hanya November sampai April berarti ini selesai bulan 5 ya iya dia hanya 3 bulan kalau bulan paling lama 3 bulan 3 bulan bunga wijah ya bunga wijah ya wijah itu semua ini mana ini mana ini mana iya iya baru saya lihat ini jangan lupa di like dan di subscribe youtube saya biar saya dapat buatkan video tentang anggrek dan hewan-hewan dan seputar hobi lainnya oke teman-teman Assalamualaikum Wr Wb dan selamat malam